Intro Assalamualaikum pemirsa Semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran di dunia maya ya Semua hal punya sisi gelap maka waspadalah Ajang piala dunia memang selalu menjadi perhatian setiap orang Bahkan dalam banyak kasus kita memanfaatkannya sebagai acara silaturahmi Dengan kumpul keluarga bersama-sama nonton bareng pertandingan bola oleh keluarga muslim di Indonesia Nampaknya memang ada banyak manfaat ketika menonton piala dunia Misalnya banyak yang mengatakan bisa mendekatkan kebersamaan sesama muslim Meningkatkan sportivitas dan lain-lain Namun ada begitu banyak sisi gelap dari piala dunia yang mungkin telah lama kita sadari Misalnya banyak yang mengatakan sebagai ajang perjudian Membuang waktu hingga melupakan ibadah dan lain-lain Namun kali ini kami akan membahas salah satu sisi gelap yang jarang disadari umat Yaitu memecah belah umat islam dengan persatuan semu Bapak suami kalau nonton bola lebih lama dari nonton istrinya Ya sebenarnya bukan islam saja Umat agama lain pun sebenarnya dipecah belah dengan cara ini Bagaimana para musuh islam menggunakan piala dunia untuk memecah belah islam Mari kita kembali ke sejarah Dulu dunia ini hampir dikuasai sepenuhnya oleh kesultanan usmani Dan umat islam bersatu dalam satu pemerintahan islam di bawah komandonya Namun Zionis ingin mendirikan negara israel Dan menghancurkan khilafah di turki Agar khilafah tak bisa dibentuk kembali oleh umat islam Para Zionis mulai menghancurkan sisa-sisa pertahanan islam di dunia Termasuk di Indonesia Awalnya caranya dengan sistem kolonialisme atau penjajahan Di bumi Nusantara mereka mulai menjajah kerajaan-kerajaan islam Mulai dari Aceh hingga Irian Barat Selama 300 tahun mereka menjajah agar rakyat bumi Nusantara menderita Senasib, sepenanggungan Lalu mereka mengajarkan sistem pemerintahan dunia barat Kepada mahasiswa Nusantara Mulai dari sistem, hukum, dan kultur Mereka mendesain dengan rapi Agar Nusantara ini siap dengan sistem republik Dengan nasionalisme sebagai pemersatunya Setelah yakin bahwa Nusantara siap dikuasai mereka Mereka melakukan dekolonialisasi Mencabut sistem kolonial Mereka tidak lagi melakukan penjajahan Mereka pura-pura mundur Membiarkan negara-negara di dunia merdeka sendiri Mereka pura-pura mundur Mereka pura-pura mundur Mereka pura-pura mundur Demikianlah Indonesia menjadi negara sekuler Berbentuk republik Terbentuk dengan sendirinya Kita lupa dengan sistem Islam yang kita anud Dan lebih banyak dengan sistem jahat Yang memperbudak manusia Jadi Indonesia boleh aja proklamasi Kami bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaan Silahkan Pertanyaannya kemudian adalah Apakah pihak-pihak yang selama ini Mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia Ikhlas atau tidak? Bersama dengan negara-negara sekuler lain Kita pun tergabung dalam satu wadah internasional Seperti PBB, WTO, NATO, dan IMF Semua lembaga internasional tersebut Dibentuk agar dapat mengatur seluruh dunia Mengikuti agenda Zionis PBB tak pernah menyelesaikan teror Israel di Palestina IMF dan WTO Hanya menambah jumlah negara miskin di dunia Nah selain lembaga internasional di atas Piala dunia juga dibuat untuk memperkuat sikap nasionalisme Atau persaudaraan semua antar negara Piala dunia adalah ajang unjuk gigi negara-negara sekuler Di dunia ini termasuk di Indonesia Sesungguhnya piala dunia tak seharusnya ada Piala dunia dibuat hanya untuk menambah bumbu rasa nasionalis di setiap negara Padahal sebagai negara Islam Sebagai umat Islam Persaudaraan kita tak pernah dibatasi dengan batas-batas teritorial negara Umat Islam merasa senasib sepenanggungan di dunia Tidakkah kita lihat bahwa setiap nasionalisme Kita meningkat drastis ketika negara kita diadu dengan negara lain Lewat pertandingan sepak bola dan lain-lain Lalu muncul benih-benih kebencian di hati kita terhadap negara muslim lain Tanpa kita sadari Apalagi kalau kita kalah Tak jarang banyak umat muslim Lebih mencintai negara-negara dengan mayoritas kafir Karena negara tersebut hebat dalam bermain bola Tidak hanya itu Semangat persaudaraan Islam kita Bahkan kian menyempit hingga ke tingkat daerah Berapa banyak kasus tawuran antar supporter sepak bola Atau supporter volley Dikarenakan tim yang didukungnya kalah Disinilah letak bukti bahwa Semangat persaudaraan muslim kita mudah pudar hanya gara-gara sepak bola Tak ada salahnya memang menonton piala dunia Asalkan kita punya kesadaran tinggi Akan setiap kebaikan yang bisa kita ambil Dan sadar akan keburukan yang mungkin bisa meracuni ibadah kita Meracuni Semangat persatuan Islam kita Semoga video kali ini Mampu meningkatkan kewaspadaan kita Amin Mari saudaraku Mari umat Islam Mari bersatu Dan jangan mudah terkecoh Sekian Semoga bermanfaat Dan jangan mudah terkecoh